Wali kota Surabaya akan tindak tegas, warga yang ngotot jadikan pasar keputaran sebagai hunian. Kedepaan lantai 2 pasar keputaran akan menjadi lokasi berdagang, para PKL yang kini menempati pinggir jalan. Rabu malam, Tririsma hari ini meninjau langsung lokasi pasar keputaran Surabaya yang digunakan sebagai hunian warga. Tepatnya di lantai 2 pasar keputaran Surabaya inilah ratusan warga mendirikan bangunan semi-permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal. Padahal lokasi tersebut semestinya untuk setan berjualan. Menyikapi hal tersebut, Tririsma hari ini akan menindak tegas kepada warga yang apabila hingga Kamis 21 April besok masih juga belum bersedia pindah dan membongkar bangunannya. Pemerintah kota Surabaya rencananya akan membongkar paksa bangunan-bangunan tersebut dan dikembalikan fungsi semula. Ya ini kan dikasih waktu sampai tanggal 21, jadi 2 hari lagi kalau enggak dibongkar kita yang membongkar. Ya untuk pasar kita kembalikan fungsinya sebagai pasar. Ya itu nanti kita masukkan, sudah kita hitung kalau itu bisa masuk. Kalau apa namanya nanti yang unian itu bisa kita kembalikan jadi pasar. Jadi bisa dipastikan untuk PKH pasal masuk? Ya. Sementara itu, para pedagang yang ada di luar pasar keputaran rencananya akan ditempatkan ke lantai 2 pasar keputaran. Lantaran dianggap mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Namun rencana tersebut nampaknya tak bisa diterima begitu saja oleh para pedagang. Lantaran di lantai 2 pasar keputaran dianggap tidak layak untuk dijadikan tempat berjualan. Ini tadi kan Burisma melakukan peninjauan untuk pasar yang ada di atas. Tapi saya rasa nanti Burisma itu tahu dan merasakan bahwa pasar di atas ini sungguh sangat tidak layak. Artinya apa? Ada banyak hal yang membuat itu tidak layak. Yang pertama adalah tempat. Nah, itu kapasitas tempat itu tidak memenuhi para pedagang yang ada di luar ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa pasar itu tidak enak. Karena yang di luar ini adalah grosir. Nah, di sini Burisma harus berpikir jernih. Dan kita perwakilan para pedagang atau pemangku kepentingan stakeholder ini sebenarnya berharap untuk bisa bertemu Burisma, untuk bisa berdialog. Apa solusinya? Nah, kan ini kan tidak ada solusi. Dalam waktu dekat, para pedagang yang masih berjualan di luar area pasar keputaran akan segera didata dan segera direlokasi ke lantai 2 pasar keputaran. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.